Intro Kelompok pembobol pusat data nasional atau PDN mengumumkan akan mengembalikan data yang dibobolnya pada Rabu 3 Juli. Hacker mengaku akan memberikan data yang dicurinya secara gratis. Geng ransomware brand cheaper mengumumkan bahwa mereka akan merilis kunci dekripsi secara gratis pada hari Rabu ini. Tulis akun x at steelmall underscore int. Pelaku menyebutkan akan memberikan kunci data secara gratis. Dia berharap serangan itu membuat pemerintah Indonesia menyadari betapa pentingnya mendanai industri dan merekrut spesialis yang berkualifikasi. Serangan kami tidak memiliki konteks politik, hanya sebagai bagian dari pengujian penetrasi dengan pembayaran setelahnya. Tulisnya Dia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena dampak yang ditimbulkan. Pelaku berharap jika pemerintah malu berterima kasih secara langsung kepada peretas, mereka bisa mengirimkannya via pos. Kepada warga Indonesia, kami mohon maaf atas dampak yang dirasakan oleh semua orang. Jika perwakilan pemerintah menganggap tidak pantas untuk berterima kasih kepada peretas, Anda dapat melakukannya secara pribadi di kantor pos. Tulisnya Di sisi lain, pemerintah belum memberikan pernyataan apapun terkait tawaran hacker yang akan kembalikan data tersebut. Meski demikian, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menargetkan layanan data PDN S2 bakal kembali beroperasional pada Juli 2024. Hadi mengungkapkan, berdasarkan hasil digital forensik, pemicu serangan server PDN oleh ransomware adalah penggunaan password secara sembarangan. Dan harapan kami, sesuai dengan perintah Pak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita pick up keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini. Terima kasih telah menonton!